hai 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 semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang enak banget ini kita buat lengkap dengan isiannya jadi teman-teman enggak perlu beli isian di luar ya ini langsung aja kita mulai yuk langkah pertama siapkan panci atau wajan kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir bisa disesuaikan dengan selera ya jika suka manis bisa ditambahkan dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan belum kita lebih lanjut pastikan kalian sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe nya ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan nah ini selanjutnya siapkan coklat bubuk yang udah kita ayak ya jadi udah enggak ada yang bergerendil atau yang keras ini kita masukkan sebanyak 3,5 sendok makan ya atau setara dengan 35 gram Oke teman-teman ini udah kita masukkan langkah berikutnya masukkan satu setengah sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru lanjut kita aduk hingga rata setelah sudah cukup rata kita masukkan susu cair ya kita masukkan susu sebanyak 180 mili masukkan ya susu cairnya kemudian kita aduk boleh menggunakan susu cair hangat atau yang biasa saya gunakan yang hangat Nah untuk susu cairnya teman-teman bisa menggunakan susu UHT atau bisa menggunakan SKM yang dilarutkan dengan air hangat atau susu bubuk yang dilarutkan dengan air hangat nah selanjutnya kita akan pindahkan ke atas kompor hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang ini kita masak sambil terus kita aduk hingga mengental jangan ditinggal-tinggal ya supaya enggak gumpal terus kita lihat minum selamat menikmati minum Nah ini udah mulai mengental sedikit Tetap kita aduk ya Jangan lupa pinggirannya juga kita aduk Nah ini udah meletup-letup Matikan Setelah sudah kita matikan Sekarang kita tambahkan margarin Masukkan 1 sendok makan margarin ya Jadi nanti biar lebih lembut Dan juga gurih Kemudian ini kita aduk Sampai benar-benar tercampur merata Kalau merasa kurang Boleh ditambahkan lagi Boleh diganti dengan mentega ya Jika mau Kemudian ini kita sisikan Biarkan hingga suhu ruangan Sekarang kita akan siapkan Wadah yang terpisah seperti ini Kita akan buat adonannya ya Masukkan 100 gram tepung terigu Protein sedang atau segitiga biru Atau setara dengan 10 sendok makan Langkah berikutnya Agar lebih nyoklat Di sini saya masukkan 1 sendok makan Coklat bubuk Ini udah saya ayak ya Coklat bubuknya Lalu kita masukkan atau tambahkan 3 sendok makan Gula pasir Atau sesuai selera Jika suka manis Silahkan ditambahkan ya Langkah selanjutnya Masukkan setengah sendok teh garam Kemudian setengah sendok teh baking powder Dan juga setengah sendok teh baking soda Kemudian ini kita aduk ya Setelah itu kita akan masukkan Susu cair sebanyak 150 ml Kita masukkan susunya sedikit demi sedikit ya Sambil kita aduk Aduknya menggunakan whisker Agar lebih gampang Kalau menurut teman-teman kekentalan Bisa tambahkan air lagi atau susu Nah ini udah tercampur rata ya Selanjutnya kita kecahkan Satu butir telur ayam ya Kemudian ini lanjut kita kocok Sampai tercampur dengan baik Nah jika sudah seperti ini Langsung aja kita saring untuk memastikan Tidak ada lagi yang bergerindil Nah ini adonannya udah saya saring ya Jadi kekentalannya seperti ini Jika sudah ini udah boleh kita masak Siapkan tepung nanti lengket Kemudian panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang Sampai benar-benar panas Nah ini udah saya tuangkan Biarkan hingga mateng ya Dan kalau bisa Semuanya harus bergelembung atau berbuih seperti ini Kalau udah mateng Udah boleh kita angkat ya Siapkan talenan ya Kemudian ambil satu lembar browniesnya Yang udah kita masak Ini akan kita gulung browniesnya Kemudian kita beri selai Yang udah kita buat Secukupnya ya Ini enak banget selainnya ekonomis Dan pastinya enak banget super nyoklat Boleh ditaburin dengan kacang, seres Ataupun polosan Ataupun keju juga boleh Ini kalau polosan seperti ini ya Ini kita gulung Nah kita gulung seperti ini Kemudian bisa diberikan plastik OPP ya Setelah kita gulung seperti ini ya Bisa ditata di box Jika sudah kita langsung Tata di box mica seperti ini Diisi dua gulung ya Nah ini udah jadi Lakukan sampai selesai Jika sudah Ini bisa kita tutup Dan kita kemas Menggunakan stiker Di bagian tengahnya Supaya lebih cantik Dan lebih menawan Nah ini satu box seperti ini Bisa di jual 5 ribu sampai 6 ribuan ya Dan pastinya untung banget Nah terima kasih Sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba Ini didiamin luar biasa Enaknya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Terima kasih.